PERFECT! 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 Intro Halo teman-teman Nah pagi ini kita belanja lagi Yaitu spare part Jupiter Set Yang pertama Oli Yamalook Silver Nah ini 0,8 liter Dengan tipe kegantalan 20W40 Nah ini yang saya rutin pakai sekarang Kemudian saya beli juga saklar Punya asli, punya Suzuki Kemudian filter Oli Disini filter Oli ada yang palsu dan ada yang asli Nah ini yang palsu Ini yang asli Nah secara garis besar Filter Oli ini hampir sama Dan saya akan membahas di video selanjutnya Nah video kali ini saya akan membahas tentang Perbedaan antara filter Oli Yang palsu yang saya beli Dengan filter Oli asli dari Yamaha Ini kenal buku ini Karena ini sudah lama Jadi saya sepan Karena ini enggak cocok Bukan enggak cocok sih Tapi memang enggak pas Dari segi warna sudah bisa kelihatan Beda Ini lebih gelap Ini lebih terang Secara kode Kita lihat kodenya 1S7 1S7 E3 440 0,0 Ini juga Dan dikemas ini Nomor pengemasannya 15.05.17 Ini adalah tanggal Dikemasnya 2018 bulan 7 Tanggal 5 ini 2017 Waktu itu saya beli Kemudian Disini ada Satu PC PC itu Peaches Nilemenasi Oil Cleaner Ini secara besar Bersama Kita buka Isi dalamnya Ini yang baru Karet nomor 37 Sini ada tulisan sedikit Keberatan Kemudian kita buka yang asli Yang asli juga Ini untuk yang asli Kita bisa lihat Ini tampak atas Ini agak besar Ini agak kecil sedikit Kemudian warna tinta yang digunakan di dalamnya Berbeda Berbeda Kemudian yang asli Maha Ada titik disini Kemudian dari Lebar juga Nah dia Maha sendiri Ada titik juga disini Sedangkan di Yang biasa Tidak ada titik Titik hitam Seperti ini Seperti ini Kemudian Tempak atas Yang Yang biasa itu Yang biasa Ada nomornya Dan yang Asli Di dalam nomornya Di dalamnya Di dalamnya Sama Warna juga Berbeda Mari kita pasang Di motor Halo Sekarang Jam Sembilan Malam Nah ini Saya pulang dari Malam Minggu Jadi Bisa Ganti Oli Sekarang Tapi Kebetulan Mesinnya masih panas Jadi Kita tunggu Sampai Mesinnya Kondisi Benar-benar Dingin Jadi Jangan Pernah Melepas Baut Oli Atau Baut Apapun Dari Mesin Pada Saat Kondisi Panas Karena Itu Bisa Menyebabkan Motor Light Jadi Kita tunggu Sampai Dingin Kemudian Kita Buka Baut Jadi Besok Pagi Bisa Kita Ganti Semua Kenapa Kita Kasih Bermalam Biar Oli Yang Kotor Bisa Keluar Semua Oke Halo Selamat Pagi Teman-teman Nah Sekarang Kita Sudah Mengerti Oli Sudah Bersebut Jadi Kegunaan Dari Standar Sampai Ini Bisa Digunakan Untuk Memberingkan Motor Ini Ini Sudah Habis Sempurna Jadi Ini Sudah Bisa Kita Oke Sudah Beres Nah Sekarang Kita Buka Saringan Olinya Nah Ini Kita Sudah Siapkan Tisu Ini Saringan Filter Oli Yang Asli Dan Kunci T Nomor Nomor Delapan Jadi Ada yang Tanya Tadi Ini Ada yang Besar Ada yang Kecil Jadi Ketepat Yang Sama Tapi Bentuknya Berbeda Jadi Yang Satunya Ini Asli Yang Satunya Ini Memang Palsu Yang 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 Asli Jadi Ini Tidak Cocok Masuk Di Motor Kita Buka Jadi Kita Buka Yang Ini Menggunakan Kunci T Jangan Menggunakan Kunci Pas Atau Apa Putar Berlawanan Arah Jarum Jam Terus Di Bawah Kita Sengaja Membuka Parsa Dingin Supaya Si Baut Slip An Sengaja Eh Ne Sengaja D Wein Hai De kita tekan remnya dan tarik ingat kita susun sesuai tempatnya ini agak pendek ini di atas dan ini di bawah kenapa saya sengaja menyusun seperti itu karena biasanya masukan baut itu ada yang berbeda-beda juga kita tarik kita bersih ini adalah bentuk kariknya sudah keluar ternyata keras karena panas jadi keras ini sudah tidak layak hancur ingat cara pemasangan yang lubang di sini dan yang polos di belak kemudian bersihkan menggunakan tisu karena biasanya bagian paling kotor itu di sini karena ini 4 penyaringan tempat penyaringan geram-geram besi akibat pergeseran dari mesin kita bersihkan samping-sampingnya juga kita harus bersihkan baik-baik nanti jadi ini sudah selesai kita bersihkan jadi jangan menggunakan bensin untuk membersihkan ini karena di sini ada sini kalau kena bensin bisa mengeras dia makanya dia tidak bisa menahan buli kalau keluar makanya ada mesin kadang bocor bisa kita lihat perbandingan filter yang lama dan filter yang baru sudah hancur seperti ini kalau tidak diganti bisa robek ini yang baru oke kita pasang jadi cara pasangnya ini yang bolong di luar dan yang polos di belakang seperti ini jadi kegunaan filter oli ini dia menyaring kotoran atau geram-geram besi akibat pergeseran di dalam mesin jadi oli kemudian keluar lewat sini kita masukkan kita periksa apakah si silunya tidak keluar oke selesai kita masukkan sepertinya tidak tidak rapat sepertinya tidak rapat sepertinya tidak rapat oke apa terlalu 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 selesai di atas nah ini sudah masuk jadi ini belum pengencangan cara-cara merapatkannya itu kita tes segini nah ini agak maju jadi kita dorong ah ini duanya sudah pas sudah pas ini sudah terlalu maju kita kendurkan dulu nah ini sudah pas sudah pas nah sudah pas jadi kita cari ratanya kadang-kadang ini agak maju jadi kita cari kita dorong sedikit ah hanya sudah pas kita menjadikan sedikit ah hanya sudah pas kita dorong kalau ini enggak pas kita dorong sedikit putar kencangkan jangan terlalu kencang ya karena kalau ini yang slek bisa berhabis cara pegang kuncin itu gini gini cara pengencangan tuh gini jadi jangan pegang gini karena bebannya semakin berat jadi pengguna gini agar bebannya sesuai oke sip ini lagi nah ini sudah kuat kita tekan rem oke setelah kita bersihkan sudah pas semua oke sisa kita tambahkan oli dan tutup nah ini adalah tutup oli-nya jadi sayang saya pakai buku ini adalah tutup ini hanya belum kita kita selamat menikmati pengencangannya kita tekan tahan disini jangan terlalu keras jadi kita pengencangan disini jangan kita tarik disini dan yang terakhir kita mengisi oli ok selesai selamat menikmati selamat menikmati